Jurnalis asing asal Inggris, yakni Sophie Corcoran, ikut mengomentari batik Indonesia. Hal ini membuat wartawan sekaligus pengamat politik itu diserbu oleh netizen Indonesia. Bahkan namanya sempat menjadi trending di Twitter pada Kamis 17 November 2022. Sentari warisan Indonesia melalui cuitanya di Twitter. Dia mengunggah foto Perdana Menteri Kanada dan Inggris, yakni Justin Treda dan Rishi Sunak, menggunakan batik perwarna merah. Kemudian dalam captionnya diduga Sophie menuliskan narasi bernada sinirat. Dia menuliskan caption mengapa mereka semua berpakaian sama dan seperti itu. Lantas cuitan itu mengundang amarah dan emosi netizen Indonesia. Mereka mengujat batik Sophie yang dicap kurang membaca dan minim pengetahuan. Sejumlah warganet justru mengunggah beberapa foto Sophie yang tampak menggunakan pakaian yang sama dan pose yang sama. Warganet lain meminta Sophie melakukan riset terlebih dahulu. Namun Indonesia juga memberikan data bahwa sejak dulu para delegasi KTT di Asia selalu tampil menggunakan pakaian adat negara tuan rumah. Selesai menerima banyak hujatan, Sophie tampak membatasi kolom komentarnya. Ia lalu menyampaikan klarifikasi cuitan yang ia maksud namun tak meminta maaf. Dalam klarifikasinya, Sophie mengaku hanya bertanya mengapa para delegasi K20 menggunakan pakaian yang sama. Namun rupanya cuitan tersebut membuat kontroversi. Cuitan Sophie terjadi satu hari setelah kasus Mahyar Tawsi diduga melakukan penghinaan terhadap batik Indonesia. Hinaan tersebutlah dituliskan melalui akun Twitternya pada Rabu 16 November pagi. Namun postingan tersebut langsung segera ia hapus, Mahyar mengunggah potret sejumlah pemimpin negara dalam selas-sela acara KTT G20 di Bali. Dalam acara tersebut, para delegasi G20 menggunakan batik asal Indonesia dengan berbagai motif. Kemudian Mahyar menuliskan caption di postingan tersebut yang dianggap menghina. Pasalnya Mahyar Tawsi melabelin mereka dengan sebutan kata-kata kasar.